Terus lagi, pasangan suami istri asal Lampung teridentifikasi jadi korban pembunuhan Selamet Tohari, si dukun pengganda uang. Korban adalah pekerja bangunan yang membangun rumah baru milik Mbah Selamet di Banjarnegara, Jawa Tengah. Suasana rumah Suheri dan Riani di Kalgerajau, Negeri Katon, pesawaran Lampung, kini tidak akan pernah lagi sama seperti sebelumnya. Lama tidak ada kabar, pasangan suami istri ini akhirnya ditemukan, tapi sudah tidak bernyawa. Keduanya menjadi korban pembunuhan Mbah Selamet, yang mengaku sebagai dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah. Suheri adalah pekerja bangunan yang membangun rumah baru Mbah Selamet di Banjarnegara. Ia mengajak serta istrinya sejak 8 September 2021 lalu. Awalnya Suheri dan istrinya masih kerap berkomunikasi dengan anak-anaknya di Lampung. Tapi sejak 2022, keluarganya kehilangan komunikasi. Ada empat warga Lampung yang menjadi korban pembunuhan Mbah Selamet. Selain Suheri dan Riani, dua korban lain adalah Irsad dan Wahyu Triningsih yang juga suami istri. Polisi kini menyelidiki orang yang mengenalkan para korban dengan tersangka. Jadi menghubungkan antara siapa yang memperkenalkan dengan dukun selamet ini, ada satu orang. Saya sudah koordinasi juga dengan Pores Banjarnegara. Mungkin nanti ini akan diambil keterangannya terkait apakah terlibat atau dia juga menjadi korban juga dari kejahatannya Mbah Selamet. Jasad 12 korban pembunuhan Mbah Selamet ditemukan terkubur di kebun tersangka di Banjarnegara. Untuk mengungkap seluruh identitas korban, kepolisian membuka posko orang hilang. Arsusanto melaporkan dari Pesawaran Lampung.